Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Tentunya untuk tema episode hari ini, pastinya akan berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Langsung saja, tak perlu berlama-lama lagi, kita lihat cuplikan berikut. Fashionista perkembangan Motherswear beberapa tahun belakangan bisa dibilang luar biasa. Banyak desainer dan brand berlomba-lomba mengeluarkan line untuk Motherswear. Motherswear sesungguhnya adalah tren busana bergaya santun, berbusana sederhana yang mengedepankan unsur kesopanan karena pakaian sengaja dibuat menutupi sebagian besar tubuh. Yes, pakaian oversize berlengan panjang, berleher tinggi atau turtleneck, dan rok panjang adalah deretan model busana yang ditawarkan Motherswear. Tapi sebenarnya, Motherswear bukan hanya diperuntukkan untuk perempuan berhijab saja. Inspirasi Motherswear dieksplorasi lebih inklusif dan beragam, agar bisa digunakan para wanita yang menyukai tren berbusana ini. Setiap pergantian musim, baju wanita pasti memiliki perbedaan sesuai dengan tren fashion saat itu. Berbeda musim, berbeda juga ciri khas pada masing-masing koleksi baju tersebut. Dan menjelang musim panas kali ini, biasanya tren penuh dengan warna dan motif. Bahan-bahan yang dipakai pun lebih ringan dan simpel. Masa Nisa, seperti apa rekomendasi busana dengan tema Spring Summer untuk Motherswear pilihan dari desainer untuk Carla Yules? Let's find out! Yes, Masa Nisa, tepat sekali. Tema kita hari ini adalah Spring Summer yang kita padukan dengan Motherswear. Langsung saja kita bertemu dengan desainer kita hari ini. Let's go and follow me! Halo fashionista! Thank you for staying tuned on Mix & Match. Dan saat ini juga saya sudah bersama desainer kita hari ini. Kak Kurzen, apa kabar? Baik, Mbak Carla. Baik, wah puji Tuhan. Nah, tadi waktu saya masuk ke toko kakak ini, butik kakak yang cakep banget. Saya lihat koleksinya tuh banyak banget yang membuka nih. Dari warnanya, dari patternnya, dari modalnya tuh beda-beda semua. Kalau awal mula kakak terjun dunia fashion design tuh gimana ceritanya sih kak? Awal mula saya di fashion design itu mulai dari 2007 ya. 2007? 2007 saya ketemu dengan mamanya teman. Dan yang kebetulan anaknya ini sekolah di New York. Wow! Itu Mbak Ardystia. Nah, dari situ saya diminta untuk membuat koleksinya. Wow! Untuk ditampilkan gitu? Iya, untuk dipasarkan di New York. Hari ini saya buatkan koleksinya tuh dari tahun 2007-2008. 2 tahun itu saya bergabung dengan Ardystia New York. Oh gitu ya. Iya, jadi pattern maker, desain juga, dan all in sih untuk jadi keseluruhan, kemudian saya kirim ke mereka. Oh, berarti awal mulainya tuh pada tahun 2007 mulai masuk fashion design dan itu sebelumnya ada pendidikan formal kah kak? Iya, untuk pendidikan formal fashion saya ambil di Interstudy Jakarta. Interstudy Jakarta itu sudah pada tahun 2007 setelahnya atau sebelumnya? Before, jadi 2003-2004 saya ambil. Jadi memang saya ambilnya yang short course-nya aja. Oh gitu, short course-nya aja. Berarti 2003 itu sudah mulai mempelajari fashion design, kemudian 2007 itu benar-benar menekuni fashion design berarti kak? Iya. Nah, kalau untuk pertama kali terjun ke dunia fashion design, apakah sudah dimulai dengan mode spare? Atau mungkin-mungkin ya seperti evening gown dulu, gimana nih konsepnya? Awal untuk masuk itu ke fashion ini saya dari evening dulu, evening. Kemudian ada private order seperti kebaya, bojo pengantin dulu itu. Di tahun 2007 sampai 2013. Nah, di 2009 ini saya mulai mencoba merambang, ikut-ikut lomba. Kemudian ikut lomba. Ya, ikut lomba. Nah, masuk di LPM ya saat itu yang diadakan oleh satu majalah di Indonesia. Ya. Apa namanya, ikut. 2009 saya keluar sebagai runner-up. Saat itu sama beberapa teman juga dari Jakarta dan beberapa dari daerah juga. Dari situ saya mulai fashion show. Dan kalau pada akhirnya itu kenapa bisa memutuskan atau menciptakan yang namanya brand dari kakak sendiri ini? Gimana ceritanya? Nah, itu kembali ke saat masuk asosiasi. Selain dikasih pilihan untuk fashionnya di lain yang mana. Untuk nama brand juga sama. Jadi harus pakai nama sendiri. Nama sendiri? Iya. Kecuali kita membuat second brand baru pakai nama lain itu baru boleh. Oh begitu. Itu berarti menurut pandangan kakak seperti itu? Enggak. Memang seperti itu rule-nya. Oh memang seperti itu? Iya. Jadi ada terseharga segini pakai nama. Kemudian hanya second line, lebih murah boleh pakai nama lain. Oh oke. Berarti second line. Nah ini informasi dan juga pengetahuan buat para fashionista yang mungkin menjadi atau mencari inspirasi ya untuk membangun bisnis. Semuanya gitu. Jadi ada rule atau peraturan-peraturannya juga. Jadi nggak boleh asal gitu kayaknya. Oh luar biasa. Kalau menurut dari kak Kursen sendiri, bagaimana cara membuat moduswear itu nyaman bisa dipakai seharian dan pastinya untuk pemilihan bahan ini juga sangat detail kak? Iya. Nah ini nih kalau di Indonesia ini kan banyak banget suku ya. Suku dan pulau. Nah itu iklimnya kan berbeda. Jadi kita nggak bisa di generalkan tren ini untuk Indonesia itu masing-masing mulia itu beda. Betul. Sulawesi itu beda trennya. Ada ciri khasnya masing-masingnya. Nanti Sumatera itu beda trennya. Ternyata seperti itu. Ternyata seperti itu trennya. Jadi apa namanya untuk membuat nyaman itu jadi saya membuat sesuatu itu lebih apa ya ambil jalan tengahnya aja gitu. Misalnya saya harus pakai bahannya lebih lembut atau satin atau kartun yang bisa dipakai untuk di wilayah yang panas gitu. Kemudian untuk yang lebih dingin mungkin saya ada otornya seperti itu. Oh ya memang harus dikondisikan juga ya karena juga melihat banyaknya suku, budaya dan juga pulau di Indonesia. Jadi memang walaupun berbeda-beda tapi ya dibuatnya juga tetap nyaman, tetap secara netral. Harus bisa cocok dengan masyarakat Indonesia ataupun mancanegara mungkin kedepannya kak ya. Iya dan uniknya di Indonesia itu kalau mengacu pada tren warna di dunia fashion apa. Masih agak kurang bisa dipakai ya trennya itu. Jadi masing-masing suku itu punya kesukaan sendiri warnanya. Iya. Jadi misalnya Sulawesi mereka itu nggak akan kena sih dengan warna-warna yang lebih pastel kayak gitu. Jadi lebih warna-warna cerah. Warna-warna yang bisa dibilang lebih vibrant, ngejreng. Yang itu memang ciri khas dan juga kesukaan mereka dari dulu ya sampai sekarang ya kak. Iya. Nggak terpengaruh dari mungkin tren-tren yang lagi happening sekarang apalagi tren internasional. Wah luar biasa. Nah kak kalau misalnya sekarang ini saya melihat koleksi terbaru dari kakak apa boleh nih? Boleh, boleh. Oke kalau begitu boleh dijelaskan ya kak ya? Boleh dijelaskan, boleh dicoba juga nanti di fitting. Oke luar biasa. Terima kasih banyak kak. Let's go. Boleh? Wah. Pajanista, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan melihat koleksi terbaru dari Kursen Karzai.